Ini pertama kalinya saya turun langsung ke sawah. I'm so excited. Bisa ikutan panen padi seperti ini. Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Farah Queen di Alasher. Sekarang saya lagi berada di Garut. It's very nice here. Sawahnya, I mean the color is so refreshing to my eyes, and the mountain, and the sky. It's so beautiful. So right now, I'm really gonna take my time and enjoy this. Memang selalu menyenangkan kembali ke suasana pedesaan seperti ini. Kota, sejar, 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 sejar. So, and enjoy it now. Lagi ngapain sih bapak? Ngegayong padi. Wuh! Ini pertama kalinya saya turun langsung ke sawah. I'm so excited. Bisa ikutan panen padi seperti ini. Rasanya tak pernah terbayangkan sebelumnya. It's hard, but fun. We can work us out in time. Or not. Wondering for days on end. Where is the truth to the carpet? Sekarang saya lagi berada di desa Sudang Layakari. Dan salah satu makanan khas di sini adalah opak. Ini dia yang namanya opak. Bentuknya bulat, awalnya berwarna putih, dan akan berwarna coklat ketika sudah matang. Seperti ini. Sekilas cara pembuatannya sangat mudah. But wow, ternyata it's not that easy. Oops! Hmm, so good. Tapi kayaknya... This is gonna be even better if I use the sambal. Yang di bikini gue ini. Bisa dicicip ya bu. Ini misalnya saya reseptor toples. Opak ini juga bisa dinikmati pakai sambal ulat. Saya mau coba ah. Hmm, oh. Sambalnya pedas. Tapi tetep yummy. Oh, langsung lorong gawih. Lu ngambil air putih dulu ya. Masih banyak ya bu. Delicious. Bye.